Intro Lesti Kejora dan Aris Kibilar diketahui baru saja menggelar acara tujuh bulanan di tempat kediaman Leslar Acara tersebut berlangsung dengan khidmat dan lancar Intro Pada acara tersebut dihadiri oleh keluarga besar dari Lesti Kejora dan Aris Kibilar serta tim Leslar dan juga anak-anak yatim Piatu yang diundang oleh Leslar guna untuk keberkahan sembari membagikan sedekah kepada mereka Acara yang berlangsung hari ini, tepatnya 19 November 2021 juga mengadakan acara Tasyakuran Doa Bersama yang dipimpin oleh salah satu ustadz yang rumahnya tak jauh dari kediaman Leslar Intro Terlihat kedua belah pihak keluarga Leslar begitu bahagia dan cukup harmonis saat melaksanakan acara tersebut bahkan mereka terpantau seperti bukan bisanan melainkan bak saudara adik dan kakak Intro Dalam Tasyakuran tujuh bulanan Lesti itu Ayah Kejora Endang Mulyana mengaku tak sabar lagi menanti cucu pertamanya tersebut buah hati dari Aris Kibilar dan sang putrinya yakni Lesti Kejora Intro Ayah Kejora amat berharap dan meminta doa dari seluruh masyarakat Indonesia terkhusus bagi penggemar Leslar untuk selalu mendoakan kesehatan Lesti Kejora dan kandungannya sampai melahirkan nanti Intro Sebelumnya seperti yang sudah diketahui bersama menurut dokter kandungan yang menangani kehamilan Lesti sempat mengatakan bahwa Lesti Kejora diprediksi akan melahirkan di awal tahun 2022 nanti Intro Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Intro 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 Intro